7. Daftar Benih Cabai Terbaik Tahan Penyakit dan Cepat Subur Budidaya tanaman cabai memang selalu memiliki tempat tersendri di hati para petani Indonesia karena keuntungan fantastis yang dijanjikan. Hanya saja kita semua tahu bahwa budidaya tanaman cep merupakan salah satu yang terumit mengingat ada banyak sekali penyakit yang dapat menyerang tanaman cabai. Ada dua jenis penyakit yang sangat dibenci petani cabai yakni patek antraknosa dan daun bulai, keriting gemini dan mozaik virus. Jika patek sangat endemik di musim hujan maka penyakit daun keriting dan bulai sangat cepat menyebar di musim kemarau. Tentu ini mengganggu budidaya tanaman cabai sepanjang musim. Penggunaan pesticida menjadi lebih boros dan lebih sering. Kerugian yang ditanggung petani menjadi lebih besar. Namun untungnya dengan kemajuan teknologi. Kini sudah ditemukan beberapa benih cabai tahan penyakit yang bisa diandalkan petani untuk mengoptimalkan keuntungannya. Nah, sebagian besar petani pasti sudah megenal benih cabai fenomenal yaitu TM999 yang mampu menghasilkan produksi buah cabai tinggi secara terus-menerus. Namun ternyata TM999 kurang tahan penyakit. Untuk memudahkan Anda dalam memilih benih cabai unggulan tahan penyakit, kami sudah membuat beberapa daftar benih cabai terbaik tahan penyakit berikut ini. 1. Benih cabai red kris tahan antraknosa Yang pertama adalah cabai red kris. Benih cabai impor asal Jepang ini terbukti mampu bertahan dengan baik dari antraknosa ketika ditanam. Di musim hujan, ketahanan jenis kabe ini merupakan hasil rekayasa genetik melalui persilangan tanaman cabai yang dilakukan dalam jangka waktu lama hingga akhirnya diperoleh bibit tanaman cabai unggul tahan antraknosa. Jadi bagi Anda yang akan menanam cabai di awal musim hujan sebaiknya agar menanam cabai red kris yang tahan antraknosa dan memiliki produksi tinggi. 2. Benih cabai Kolumbus Salah satu produsen benih asal Indonesia yaitu meluncurkan benih cabai tahan virus yang cukup fenomenal yaitu Kolumbus. Benih cabai besar ini mampu bertahan dengan baik dari serangan virus gemini dan CMV penyebab penyakit keriting bulai di musim kemarau. Semua petai cabai tahu bahwa penyakit ini adalah kendala utama budidaya cabai di musim kemarau yang menyebabkan tingginya penggunaan pesticida. Tidak hanya tahan virus, namun benih cabai Kolumbus juga tahan terhadap layu bakteri dan memiliki produktivitas tinggi yaitu mampu menghasilkan buah cabai besar hingga di atas 2 kg tiap pohonnya. Pokoknya tidak salah jika Anda menanam cabai Kolumbus di awal musim kemarau karena selain bisa menghemat pesticida, Anda juga akan mendapatkan hasil panen cabai melimpah. 3. Benih cabai TM Tandar 99 Daftar benih cabai terbaik tahan penyakit jika sebelumnya ada TM 999. Maka kini hadir TM Tandar 99 yang bukan hanya memiliki produktivitas tinggi namun juga memiliki ketahanan terhadap berbagai penyakit. Tidak tanggung-tanggung, TM Tandar 99 ini toleran terhadap antraknosa dan virus gemini sekaligus. Meski memiliki ketahanan penyakit yang menakjubkan namun produksi buahnya memang tak seleba TM 99. Tetapi TM THU NDR 99 sudah tergolong produktif untuk ukuran cabai keriting. 4. Benih cabai rawit sipo on Jika sebelumnya kita sudah memberikan beberapa daftar cabai besar tahan penyakit, Sekarang kami akan memberikan benih cabai rawit tahan penyakit. Para petani sudah mengerti bahwa sanyian tanaman cabai rawit sangat rentan terhadap penyakit patek, antraknosa pada saat musih hujan. Untuk mengatasi itu kami memiliki rekomendasi benih cabai rawit tahan antraknosa untuk Anda yaitu Sipo on Keunggulan benih cabai sipo on bukan hanya sekedar tahan antraknosa. Akan tetapi cabai rawit ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi bahkan tertinggi di jenisnya. Hal ini karena jenis buahnya berangkai di setiap cabang bisa menghasilkan 5-12 buah sekaligus. Jadi jika cari benih cabai rawit terbaik tahan virus kami merekomendasikan Sipo on 5. Benih cabai sonar Sekarang giliran benih unggul tahan penyakit untuk cabai lalap yaitu cabai hijau. Cabai hijau sendiri secara alami memang terkenal sangat tahan terhadap antraknosa. Namun produsen benih pun berupaya meningkatkan ketahanannya dengan menciptakan benih cabai rawit hijau yang toleran terhadap virus antraknosa dan layu bakteri. Tidak hanya itu cabai rawit sonar ini juga memiliki produktivitas yang tinggi. Sekarang ini jarang ada petani yang mau membudidayakan cabai hijau karena ukurannya yang kecil dan harganya yang lebih murah dibanding cabai rawit putih. Akan tetapi kadang ini yang membuat harganya melambung di atas harga cabai rawit putih. 6. Benih cabai igu Jika kebanyakan cabai tahan virus adalah jenis cabai lado besar maka kini sudah ada cabai keriting yang toleran terhadap virus gemini bulai yaitu cabai igu. Cabai TM ini tergolong genjah cepat panen karena sudah bisa dipanen mulai umur 70 hari. Cabai igu memiliki vigor yang rata dan serempak serta banyak percabangannya. Jadi jika Anda ingin menanam cabai keriting di musim kemarau kami saranan untuk mencoba igu. 7. Benih cabai lotan bar Nah ini diang rajanya benih cabai tahan penyakit dan virus, yaitu cabai lotan bar Cabai ini merupakan varietas asli dari daerah Payakumbu, Sumatera Barat. Dari dulu cabai Sumatera Barat ini terkenal akan ketahanannya pada virus bulai dan antraknosa. Di samping itu produktivitasnya juga sangat tinggi. Cabai ini mampu membuahkan dua cabai pada satu cabang dan bisa dipanen hingga 50 kali. Cocok ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah saat musim kemarau maupun musim hujan. Benar-benar juaranya cabai tahan penyakit di Indonesia. Daftar benih cabai terbaik tahan penyakit dan virus yang kami rekomendasikan untuk Anda. Meski tahan penyakit bukan berarti tidak perlu dukungan pesticida. Anda harus rutin memberikan pesticida untuk mengatasi gejala yang muncul terutama saat serangan. Penyakit sangat kuat endemik. Inilah 7 daftar benih cabai terbaik tahan penyakit dan cepat subur. Subscribe terima kasih di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!